Pemirsa kota New York mulai 6 Juli lalu memasuki fase ketiga pembukaan kembali kegiatan ekonomi dengan pelonggaran kembali PSBB dan dimulainya kembali sebagian lain kegiatan usaha. Tapi pelonggaran PSBB ini tetap memperhatikan aturan pembatasan sosial termasuk untuk kegiatan perkantoran dan juga retail. Sejak fase kedua pembukaan kembali, akhir Juni, toko buku Barnes & Noble di kawasan Upper West Side, kota New York, telah kembali dibuka dengan pembatasan sosial. We have hand sanitizer, we have social distancing marked out so that you find it easy to keep an appropriate distance from other people in the stores. We are limiting also the number of people who come into a store at any one time. We have perspex guards on our counters just to separate the booksellers from customers just for the protection of both. Toko serba ada Macy's juga beroperasi dengan kenormalan baru. Meski sebagian masih ragu-ragu berbelanja, konsumen pun banyak yang senang. Analis mencermati, meski konsumen terbiasa dengan belanja daring selama PSBB ketat tiga bulan, sebagian tetap merindukan toko fisik. Selain kegiatan ritel, perkantoran juga memulai aktivitas, meski tidak dalam kapasitas penuh gedung. Dan dengan berbagai langkah pembatasan sosial. Di Empire State Building misalnya, gedung pencakar langit yang lama sempat menjadi gedung tertinggi di New York. Bukan hanya tempat wisata, tapi menjadi perkantoran bagi sejumlah perusahaan, mulai pakaian dan jam mewah, hingga perusahaan jejaring sosial LinkedIn. Banyak analis menilai setelah pandemi berlalu, banyak perusahaan akan memikirkan kembali perlunya kantor fisik. Karena pegawai yang bekerja dari rumah ternyata tak kalah produktifnya. Tapi Anthony Malkin, yang keluarganya mengelola gedung Empire State sejak tahun 1960-an, tidak yakin bahwa kantor fisik akan sepenuhnya ditinggalkan. Al-Main, companies need office space. That's absolutely clear. You cannot create. You cannot build teams. You cannot build culture. You can't get the kind of hallway validation that you need as an employee, particularly younger employees, people from different socioeconomic backgrounds. These are the folks who are really penalized by the thought of work from home. With the younger people in the offices who want to learn, who want to contribute, Semula fase ketiga ini akan membolehkan restoran untuk kembali melayani pengunjung di dalam ruangan. Tapi akhirnya ini ditunda hingga menunggu perkembangan lebih lanjut. Dan restoran hanya bisa melayani pengunjung di teras atau di trotoar yang telah disulap menjadi teras. Lalu usaha lainnya yang boleh buka kembali diantaranya adalah tempat manikur, tempat pijat, dan juga tempat untuk mendapatkan tato.